Musik Lolang warung pojok 99 Mandunga adalah tempat lahirnya obrolan sederhana mengenai kehidupan perkotaan kota Kendari Bersama Sultan lain membangun peradaban kota melalui obrolan para pihak Musik Oke selamat malam kumpulan Sultan Sultan lain Malam ini kita rebek warung pojok 99 milik Oma Hadang Dalam rangka pemutas-puntas tahun 2023 pendanaan kaki lima yang ada di kota Kendari Saat ini saya ditemani oleh ketiga narasumber Sangat istimewa karena malam ini juga hal yang luar biasa Seorang anggota DPR bisa hadir di tengah-tengah kita Untuk memberikan pandangannya terhadap problem-problem pendanaan kaki lima Sebelumnya saya perkenalkan dulu Ketiga narasumber kita Di samping kiri saya Pak Sahabudin Anggota DPR Kota Kendari Yang juga pernah menjadi pedagang kaki lima juga Gitu ya Pak Sahabudin? Ya Di sampingnya Pak Sahabudin Pak Ansari Pak Ansari juga warga Mandunga Yang juga merupakan pedagang kaki lima juga yang selama ini eksis Perjualan di utara Mandunga sini Juga akan memberikan pandangannya terhadap problematika pedagang kaki lima Dan yang terakhir Pak Pak Rudi Pak Rudi Warga Mandunga juga ya Warga Mandunga juga ya Juga ada pada malam hari ini Sip 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 Bagi teman-teman pedagang kaki lima Apa saja yang menjadi masalah selama ini? Banyak hal terdapatkan permasalahan pajak dalam hal ini yang diterapkan oleh pemerintah Kota Kendari Seharusnya kan dirembuk dulu Panggil pedagang Siapa yang dituakan pedagang-pedagang kaki lima Siapa yang dituakan Biar bisa berbicara di depan forum di DPRD atau dimanakah Baru kita bisa setujui Ini kan tiba-tiba muncul pajak ini 10 persen Rumah makan, restoran disamakan dengan pedagang kaki lima Bapak Untuk menambahkan saja yang sampaikan Pak Sari Kalau untuk saya sekarang Kalau menurut saya Bagusnya Sebelum turun aturan begitu kan Harus namanya ada implementasi Atau sosialis ke Waru-waru makan atau waru makan Artinya ketika sesuatu dijalankan Tidak kaget para pedagang itu Musa Rumah-rumahkan begitu Kita tangkap Agar tidak kaget Pedagang kaki lima Adanya aturan yang dikumen darat Nah seperti apa Teman-teman di DPRD menikapi Masalah seperti ini Terima kasih sebelumnya Sudah diundang oleh teman-teman Di Sultra lain Untuk kita diskusi Waru Pojok malam ini Terkait persoalan polemik yang ada di masyarakat Masalah pajak Dalam artian ini bisa saya gambarkan Karena kita ber DPR ini Saya ber DPR juga baru sekitar 6 bulanan Bahwa problematika persoalan pajak ini Sebenarnya ini masalah pajak 10% Ini sudah diatur dalam PERDA Termasuk PERDA disitu tentang restoran rumah makan dan lain sebagainya Hanya yang jadi problematika persoalan Bahwa PERDA ini sudah diatur Ditetapkan di 2011 Program sosialisasi kepada masyarakat Khususnya pada pedagang Yang punya restoran apa semua Itu tidak berjalan secara maksimal Kenapa saya katakan Tidak berjalan secara maksimal Ketika nanti ketika ada kendala Bahwa penarikan pajak terhadap restoran Tidak maksimal Baru diadakanlah Semacam Apa Sosialisasi penarikan pajak besar-besaran Mulai dengan menggunakan apa Konsep Bagaimana menggantikan KPK Apa semua Nah ini yang salah Saya bilang Kenapa Bahwa ketika Proses pembahasan mungkin kemarin-kemarin Di tahun 2011 itu Ini harus kita pertanyakan Ada enggak Misalnya Teman-teman dari Asosiasi pedagang kaki lima Atau rumah makan semua Dilibatkan untuk itu Atau misalnya Kemarin Ketika kita berbicara masalah Penetapan Perda itu Bagaimana proses sosialisasinya Setelah perda itu ditetapkan Supaya Ketika Misalnya Masyarakat Mendapatkan hal-hal yang Merasa mereka berpikir Wah ini saya belum pernah dapat ini Saya belum pernah dengar ini Jadi masyarakat juga Enggak akan kaget misalnya nanti Saya kira itu Sekilas problematika yang dialami oleh masyarakat Artinya Pemerintah juga Enggak boleh menutup diri Terkait Apa sih menjadi persoalan di masyarakat Apa keluhan-keluannya Ini harus kita Terumbukan secara bersama Kita dudukan bersama Untuk Tidak mungkin kita berbicara disini Yang senang disana Di Di kabupaten lain Pasti kota kendari yang akan berdampak nantinya Saya kira itu dulu Pak Asari Ini kan Artinya sudah keluar Artinya bahwa teman-teman sudah Wajib menjalankan aturan ini Tapi aturan ini juga Masih bisa menjadi Sebuah apa namanya Direvisi ulang Kalau misalnya Teman-teman pedagang itu Mencoba menyuarakan Untuk supaya diulang Ada enggak kagasan seperti itu Pak Asari Artinya begini Pemerintah kota harusnya kan Menyusiasikan dulu Sebelum membuat aturan Artinya begini Kita buat aturan Supaya enggak ada kendalanya di belakang Di undang pedagang Di undang pedagang Ini kan Ini bukan restoran nih Warung pojok ini bukan restoran Ini rumah makan Buka tutup jadi ya Ini warung makan Tapi ini kan Pajaknya disamakan dengan restoran Itu yang Seluruh pedagang yang ada di Kota Kendari Menginginkan bagaimana Supaya direvisi Undang-undang Yang sudah berjalan Ini bukan undang-undang Pak Tapi Ya Peraturan kan Peraturan daerahnya Iya kan Harusnya kan direvisi Artinya kan Tidak semua kan Terima Semua Mengeluh dengan Adanya ini aturan yang Tiba-tiba ada Mereka juga duduk Ini kan sudah jalan ini aturan Mereka sudah jalan Aturan ini 2011 Beliau duduk Ini barang sudah disahkan Tetapi Bagaimana caranya Ketika beliau duduk Supaya bisa direvisi Ini undang-undang Peraturan Peraturan ini Kedepannya biar Pedagang KT5 juga Bisa Menyetujui dengan Adanya revisi Oke Pak Arief Seperti apa tadi Kalau Saya Kalau saya sendiri sih Bungur saya memang Itu Terlebih Concrete-nya Itu Artinya Mending Kemerintah Seperti yang disampingkan Pasar Apa itu yang berbentuk Rumahkan yang Tinggi jalan Sekarang kan Bukan cuma di tinggi jalan Kalau belum Tinggi terakun Di dalam-dalam Dalam lorong saya Atau di ganggang Kan ada Apalagi sekarang kan Online Maraki online Pasti akan Ada cemuruan Ya Apa Kecemburuan lah Ibaratnya Kalau mamanya Yang kena dan tidak Pasti Ada Pertanyaan Seperti Warang Makan yang Begini Apa lagi sekarang Bukan sekali Kalau warang-warang Makan yang online Apa yang Di rumah saya Tahu Yang masuk lorong Tapi tetap Apa Lancar Tapi melalui media Dan sesuai Seperti yang Sebenarnya Saya tambahkan sedikit Dari Barulih Dia Indah Ini bicara Pedagang online Pedagang online Bayar pajaknya Dimana? Di barung Online dong? Kan online Biar di rumah saya Bisa mencual Pajaknya bayar dimana? Haruskan diterapkan juga Kasian kan Pedagang begini juga Nah Pak Sari Ini kan Di teman-teman ini Selama ini Berwadah di Asosiasi apa ya? Nah ini Untuk saat ini Kita tidak punya asosiasi Makanya kita mau bentuk Dengan adanya Aturan yang baru ini Masalah perpajakan ini Karena kita kan Bukan wadah terbentuk Makanya kita mau bentuk Berdiri satu wadah Jadi kita bisa menyorangkan Langsung Enggak DPR Kayaknya Bintuk Pak Ada harapan Dari teman-teman Pedagang Untuk menjeliskan Secara bersama-sama Asosiasi Perjuangan Buat Pedagang Perjuangan Kaki 5 Di Utara Mandung Sepertinya Penting Anggota DPR Untuk bersama-sama Pedagang Untuk Mengawal Asosiasi Ini Bagaimana Pak? Saya kira Ini suatu Apa ya Suatu Ide gagasan Yang sangat cemerlang Brilian Dari Teman-teman Pedagang Kaki 5 Kenapa Saya kira Ide gagasan Yang brilian Satu hal Saya bilang Ketika Teman-teman Sudah punya Inisiatif Untuk berkumpul Berkelompok Untuk menyuarakan Satu aspirasi Bersama Ini akan Sangat memudahkan Karena Kita ambil Ibarat Lidi Kalau dia Cuma berdiri Saat itu Tidak akan Mampu Mengapus Sebuah kotoran Tapi ketika Dia berkumpul Menjadi banyak Dan disebut Jadi sapu lidi Gampang Untuk Apa? Membersihkan Kotoran-kotoran Terus Saya Sampaikan Beberapa Hal Terkait juga Untuk bagaimana Teman-teman Punya inisiatif Untuk Melakukan Perkumpulan Atau Segala hal Bahwa Satu yang Saya sampaikan Terkait persoalan Perda Masalah Rumah makan Ini Ini kan Kami di DPR Juga kemarin Sudah Membuat Rancangan Baru Terkait Merevisi Perda Yang ada Di Nomor 2 Tahun 2011 Itu Terkait persoalan Pajak-pajak Yang ada Di Kota Kendari Mulai dari Pajak restoran Rumah makan Hotel Air tanah Artinya Kenapa Saya bilang Segera Teman-teman Lakukan Supaya bisa Menjadi Masukan juga Kita bersama-sama Untuk Bisa Di DPR Juga Masukkan Pendapat Apa semua Sehingga Ketika Lahir Sebuah Perda Tentang Masalah Persoalan Rumah makan Apa semua Ini Menjadi Sebuah Ide bersama Bukan lagi Ide dari Pemerintah Bukan lagi Ide dari DPR Tapi Memang Masukan Dari Teman-teman Yang ada Di Arus bawah Untuk Bisa Digunakan Menjadi Sebuah Perda Atau Peraturan Daerah Artinya Ini Adalah Peluang Besar Yang Bisa Dipergunakan Teman-teman Karena Memang Sementara Sekarang Lagi Digodok Untuk Perbaikan Persoalan Perda-perda Yang Berkaitan Dengan Pajak-pajak Daerah Terima Bagaimana Terima kasih Banyak Atas Atas Pernyataan Bapak Saya Burin Saya Terima Sebanyak Saya Setuju Dengan Apa Yang Bio Katakan Banyak Hal Yang Perlu Kita Garis Bawah Ini Yang Saya Bicarakan Tadi Beliau Belum Jawab Ini Kan Ada Pedagang Online Pedagang Makanan Yang Saya Tanyakan Ini Pajaknya Kemana Menjual Juga Diterima Online Secara Online Banyak Pedagang Menjual Secara Online Yang Saya Tangkap Dari Masa Bukin Memang Sangat Penting Apa Namanya Pak Angkari Dan Barudi Lahirnya Dulu Asosiasi Semua Kendala Kendala Itu Dan Masa Problem Apa Yang Ada Di Bapak Bapak Yang Bapak Lihat Itu Bisa Disuarakan Dan Menjual Untuk Menjadi Bagian Dari Asismen Dari Anggota DPR Melihat Seperti Apa Prioritas Dari Usulan Masyarakat Ini Untuk Baru Begitu Oke Teman-teman Tutelain Begitu Minta Obrol Warung Kojo 99 Tempat Tanya Obrol Semang Hana Mengenai Kehidupan Warga Kota Kendari Warung Kojo Gini Sebagai Wadah Kita Bersama Tutelain Untuk Selalu Mengabarkan Kabar-kabar Berita Berbagai Macam Problematika Yang Ada Di Kota Kendari Kita Berjumpa Minggu Depan Dalam Acara Kobrol Warung Pojok 99 Selamat Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warteka Warteka Wabarakatuh